Intro Mantan Kapten Manchester United Harry Maguire menikmati kebangkitan musim ini tetapi Eric Ten Hag masih bisa menjual Bek Inggris itu di musim panas sebagai bagian dari perombakan Manchester United mungkin belum mempertimbangkan tawaran untuk Harry Maguire di musim panas karena Eric merencanakan perombakan pertahanannya secara ambisius Bek Inggris itu mendapatkan kembali tempatnya setelah serangkaian penampilan mengesankan sebelum cedera bulan lalu Perubahan haluan seperti itu telah membuat pemain lain terutama Rafael Varane tersisih di Old Trafford dan Ten Hag terkesan dengan reaksi Maguire tersebut Namun keinginan pelatih Belanda itu untuk menyegarkan opsi pertahanannya membuat Maguire masih berisiko dijual di musim panas Saat ini ada tiga beg tengah dalam daftar keinginan Ten Hag dan John Murtaugh Ineos nampaknya setuju dengan ide tersebut Jean Klair Todibu, jarak Brent White dan pemain Bayern Munich, Matthijs Delic bisa diget salah satu atau dua di antaranya Varane dan Johnny Evans sama-sama habis kontraknya di musim panas namun laporan tersebut mengklaim Maguire dan Viktor Lindelof juga bisa hengkang jika keduanya mendapatkan tawaran yang memadai Klub diharapkan aktif dalam membentuk kembali squad mereka dalam beberapa bulan mendatang dengan pemilik Ineos, Sir Jim Ratcliffe dan timnya akan mengambil alih kendali operasi Anthony Martial akan menjalani operasi karena masalah kecil Sang striker dianggap tidak cukup fit untuk berlatih bersama squad senior setelah terserang penyakit pada awal Desember Sejak itu ia belum terlihat dalam latihan Agen sang pemain kini membahasnya dan berbicara secara eksklusif kepada Sky Sports Si pemain memerlukan operasi pada masalah pinggul kecil Dia tidak akan dapat dipilih untuk sementara waktu meski sang agen menegaskan ia tetap di Old Trafford setidaknya hingga musim panas dengan kontraknya akan berakhir Manchester United, dengan dukungan finansial baru, memantau situasi Goncalo Ramos di PSG dengan cermat Ramos, striker berusia 22 tahun, awalnya bergabung dengan PSG dengan status pinjaman pada musim panas lalu Meski ekspektasinya tinggi, performa Ramos di PSG mengecewakan sang pelatih Luis Enrique menilai rekor 4 gol dalam 19 penampilan, membuatnya mempertimbangkan untuk melengan mereka Strategi United, yang berupaya meningkatkan lini depan menargetkan penyerang tengah Pemain nomor 8, back tengah, dan back kanan Dengan PSG berpotensi terbuka untuk negosiasi Ramos, United dapat menemukan peluang untuk memperkuat squad mereka United mungkin berada dalam posisi yang menguntungkan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu Stockport County telah mencapai kesepakatan penuh untuk mengontrak back MU, RHS Bennett Setelah ada terobosan dalam pembicaraan, kata sumber kepada Football Insider Diakini bahwa peminjaman pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan akan diumumkan hari ini Pemimpin klasemen Liga 2 itu akan membawa Bennett ke Edgley Park menyusul negosiasi yang sukses dengan MU bulan ini Bennett yang berposisi sebagai back tengah setan merah merupakan produk akademi klub yang bergabung di level U-10 Pemain andalan kelahiran Manchester ini telah 4 kali masuk bangku cadangan untuk tim senior asuhan Eric Ten Hag Termasuk dua kali musim ini, namun belum pernah tampil di tim utama Bennett menjadi Kapten United saat meraih kesuksesan FI Youth Cup pada tahun 2022 dan diberi kontrak baru di Old Trafford Juli lalu Dalam berita lain, rekan Bennett, Maxi Oedele bergabung dengan Forest Green Rovers pada hari Rabu Hanya sehari setelah tiba di klub, tim Ligtu memecat Dini sebagai manajer setelah memimpin enam pertandingan Ini tidak akan menjadi masalah jika Maxi mendapatkan menit bermain di bawah manajer berikutnya Tapi ini adalah situasi yang akan dicermati oleh United dalam beberapa minggu mendatang Peminjaman Maxi dan Bennett melanjutkan kebijakan pengembangan pemain terbaik Akademi yang diusung Ten Hag Odilon Kosono menarik perhatian Manchester United Setelah menampilkan serangkaian penampilan impresif untuk Bayer Leverkusen Setan merah kemungkinan akan mengejar pemain berusia 23 tahun itu selama musim panas Back asal Pantai Gading tersebut saat ini terikat kontrak hingga tahun 2026 Ia telah mencatatkan 20 penampilan musim ini dan mencetak satu gol untuk timnya Yang merupakan bonus karena ia lebih banyak bermain sebagai back tengah Kosono telah bersama klub Jerman itu sejak 2021 dan telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci mereka Dia juga memainkan peran penting bagi klub Brugge Cafe ketika tim tersebut mengangkat piala Super Belgia pada musim 2021-2022 Kemampuan bertahannya yang luar biasa dan kecepatannya yang fantastis menjadikannya aset pertahanan sekaligus ancaman saat melakukan serangan balik Meskipun ia bermain sebagai back tengah, ada kalanya ia juga merasa nyaman bermain sebagai back kanan Squad Old Trafford juga dikaitkan dengan bintang Atlanta BC, Giorgio Scalvini, bersama dengan Jean Claire Todibo, Matiz Delic, serta Jarad Brent White Tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa Manchester United ingin merombak pertahanan mereka sepenuhnya Pemain berusia 23 tahun ini ditugaskan untuk mengontrol perkembangan bola Leverkusen dari dalam dan sebagai hasilnya Ia memiliki peringkat yang sangat baik dalam passing progresif dan metrik carry progresif Faktanya, Kosono termasuk dalam 3% back tengah teratas di 5 Liga Top Eropa Untuk jumlah umpan progresif per 90 menit yakni 1, 84 dan 9% teratas untuk umpan progresif per 90 menit yakni 5,4 Sebagai perbandingan, dia akan menjadi pemain terbaik ketiga MU jika pindah ke Old Trafford, di belakang ke Semiro dan Bruno Fernandes Dan potensinya lebih tinggi dari bintang setan merah manapun saat ini Tak hanya Kosono, MU juga mendaftarkan satu backline sebagai target dari Bundesliga Sumber yang dekat dengan Old Trafford menunjukkan bahwa Ko Itakura muncul sebagai target utama setan merah Yang ingin memperkuat pertahanan mereka pada jendela transfer ini MU menghadapi kendala anggaran dan meskipun Itakura memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sekitar 13 juta pound di musim panas Raksasa Liga Premier bertekad untuk mengamankan jasanya sebelum para pesaingnya Fleksibilitas dan kemahiran pemain internasional Jepang dalam bermain dari belakang sejalan dengan visi Eric Ten Hag untuk cetak biru tim Pemain berusia 26 tahun ini terus tampil mengesankan di panggung internasional Saat ini mewakili Jepang di Piala Asia yang sedang berlangsung di Qatar Penampilannya yang menonjol baru-baru ini dalam kemenangan 4-2 atas Vietnam di Magdai pertama telah menarik perhatian tim rekrutmen MU Penampilan Itakura yang luar biasa di Munchen Gladbach termasuk penghitungan 101 umpan akurat yang mengesankan Menunjukkan kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan terhadap permainan membangun tim Sesuatu yang diinginkan Ten Hag di sisinya Tottenham dan Liverpool juga telah dikaitkan dengan back tersebut Tetapi diakini bahwa klub-klub tersebut akan lebih tertarik untuk pindah di musim panas Sehingga membuka pintu bagi MU Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton